Assalamualaikum Wr. Wb Perangalkan nama saya Andre Muhammad Adin Dari Daku Movie Sekarang saya mau Menjawab beberapa pertanyaan dari kalian Yang sudah mengirimkan lewat Instagram Dan Facebook Dari Bidau Bang Andre Adin, kenapa alisnya Bisa tebal, pakai pensil alis Merk apa Dari Bidau Kenapa alis saya bisa tebal Karena setiap hari saya selalu Pensil alis Merknya Snowman Nah, itu Yang biasa sering kalian pakai Buat ditulis-tulis di whiteboard Nah, itu kan tebal banget tuh Saya selalu tiap hari tuh pakai Apalagi sebelum syuting, saya tebal-tebalin Nih, hari ini aja saya gak bawa Dari Evi Mulyawati 2595 Assalamualaikum Bang Andre Adin Kapan datang ke rumahku Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Evi Dari Evi Kapan saya bisa datang ke rumah Kapan ya Jika Allah berkenan Atau enggak Kalau orang tua kamu berkenan Dari Muti Acai Bang Andre Adin Sudah punya calon belum? Ya dari Muti Acai Terima kasih pertanyaannya Dan Saya belum punya Dari Anissa Ekap Ekap Saudikap Mau tanya dong kak Menurut kakak arti berhijrah Sebenarnya buat kakak apa? Sama menurut kakak prinsip yang terpenting dalam hidup Kakak apa? Kasih Arti berhijrah menurut saya adalah Proses berubah dari yang gelap Menuju terang-benerang Dan kalau saya pribadi itu Berubah dari yang dulunya Nggak pernah sholat subuh di masjid Jadi sholat subuh di masjid Dari yang dulunya Jarang cuci piring sendiri Sekarang cuci piring sendiri Dan kalau teman saya tidak habis Sekarang saya bantu habiskan makanannya Alhamdulillah Dari Buliah di Cinto Buliah di Cinto Bang Andri Adin Dapat salam dari ayahku Waalaikumsalam Bapak Kapan mau datang ke rumah katanya? Sudah kuduga Ditunggu sih ditunggu Cuman kan nggak tahu alamat ya Jadi gimana bisa datang ke rumah? Dari Rizky Gitar Ramadhani Dari Rizky Gitar Ramadhani Halo Akhi Kalau ada akhwat yang melamar antum duluan Antum mau terima nggak? Ya hitung-hitung kayak Khadijah yang melamar Rasul duluan Alhamdulillah Saya sih Alhamdulillah Karena kan saya tipe-tipe orang yang pemalu Dan jadi kalau misalnya ada cewek datang melamar duluan Wow, I'm shock Dari Sinta D. Wirin Halo Sinta D. Wirin Dulu waktu kecil apa cita-cita atau mimpinya Bang Andri? Pernah kebayang nggak kalau bakal kayak sekarang? Dan jawabannya nggak Nggak sama sekali Karena dulu apa ya? Bener-bener Nggak pengen yang namanya pekerjaan seperti sekarang Nah kalau mimpi dari dulu sih Apa ya? Mungkin kalau yang sedikit berhubungan itu bikin Jadi toko animasi Ya, itu dia Kok jadi toko animasi? Hah? Salah ya? Bikin film animasi Bikin sesuai dengan imagination Dari Sismaya Sismaya, halo Bang Target nikah usia kapan? Ada kriteria khusus buat jadi teman hidup Bang Andri nggak? Asik Yau Target nikah itu umur 25 tahun Dan sekarang umur saya sudah 27 tahun Berarti saya sudah melewat dari target Dan sekarang saya menerima nasib saja Kapan Allah akan mengirimkan pasangan hidup untuk saya Dan kalau kriteria sih Tidak ada Yang penting Bisa menerima saya padanya Dan bisa sama-sama berjuang Amin Insya Allah Dari Nur Pratiwi 96 Nur Pratiwi 96, halo Kesan dan pesan bergabung dengan FMM apa? Target selanjutnya buat FMM apa? Syukur Ya, kesan-pesan Kalau kesan Amazing Walaupun awalnya aneh Walaupun awalnya sedikit-sedikit agak gimana-gimana gitu Cuman ya Kesini-sini ya bersyukur udah bergabung dengan FMM Di jalan yang seperti sekarang Bikin film seperti sekarang Dan Sedangnya ya Film-filmnya menginspirasi buat saya pribadi gitu Alhamdulillah Dan kalau buat target ke depannya itu adalah Bikin Kalau biasanya film bikin film pendek Sekarang mau bikin film panjang Insya Allah doain ya semuanya Dan kalau bisa sih bikin wadah Bikin wadah yang kreatif Itu yang islami Insya Allah Taraaa Settingnya pindah Sekarang kita lagi di Malang Kalau kemarin Surabaya Sekarang di Malang Sekarang di Malang kita lagi ngapain Kita mau Rojo Rojo event Cinta Muhammad Bersama Daku Malang Sekarang percayaan kita hari ini apa ya? Dari Putri Subandono Dari Cak Subandono Bagaimana cara Kak Adin Bagi waktu antara kerjaan dan ibadah Kak Adin sendiri Bagaimana meratakan nikmat dan ajaibnya Dari sholat sebu Ya zaka Allah Kau yuran kak Cara membagi waktu Cara membagi waktu Yang paling gampang adalah Dengan mencari lingkungan yang positif Cara lingkungan yang mendukung pastinya Nah Karena saya lagi di Kerja di Daku Movie Di lingkungan Darul Quran Ya sudah pasti dong Kalau sholat Kalau sholat Zuhur asar di kantor Pasti didahulukan untuk sholat Dan selalu diingatkan untuk sholat Duhat Jadi makanya Carilah lingkungan yang mendukung kegiatanmu Gitu Jadi gampang sih Kalau saya pribadi Pas shooting sendiri Saya yang biasanya suka bangun telat Jadi denger ajan Padahal kan di tempat saya itu jauh dari masjid Cuman entah kenapa Pas lagi produksi shooting itu Pas itu waktu itu jam 4 Jam 4 sholat subuh Saya denger ajan Wow Luar biasa sih menurut saya Yang awalnya gak biasa denger Ini sekarang jadi denger Dan alhamdulillah sekarangnya jadi Ya insya Allah lah lebih baik Karena dimulai dari Pagi yang baik Ya insya Allah Seterusnya jadi Baik Dari uni tiktok Tiktok Kak Adin Menurut kakak bagaimana caranya Agar kita tidak mudah Mengagumi seseorang Dan jaka Allah Kau irga Kalau Mungkin Kalau mengagumi rasul sih Gak apa-apa sih ya Karena kan kalau yang namanya Ya rasul gitu Nabi Muhammad SAW Ya Manusia yang mulia Dan manusia yang Seperfek-perfeknya Buat jadi contoh Buat kita semua Jadi kalau mengagumi rasul Ya gak apa-apa dong pastinya Karena itu ya Suri tolu ada yang paling baik Jadi lebih baik Mengagumi lah rasul Kagumi lah rasulmu Dari Dewi Deas Assalamualaikum Bang Andriyadin Kapan ngeriin tour Bareng fans Waalaikumsalam Dewi Deas Ya mungkin karena sekarang Belum kepikiran Nanti bakal dibuat Insya Allah Cuman ya Bareng temen-temen aja sih Jangan dibilang fans juga Rasanya gimana gitu Dari Septi Ardianti Pernah gak Mengalami kejadian Sebelum hijrah Jadi lebih baik Atau ada pengalaman Yang nambah Keimanan Atau hijrah Banyak sih sebenarnya Kan kalau dulu kan Lebih ke Apa ya Lebih bandal lah Lebih angin-anginan Jadi kalau misalnya Kita habis melakukan Kesalahan Kita langsung ingat Sama Allah Langsung Kita Jadi rajin sholat Direjin ngaji lagi Cuman Sehari dua hari Udah aja lupa Sama itu juga Pernah punya pengalaman Misalnya Pas tidur Kayak ngerasain gitu Kayak mati Nah semenjak itu Jadi Waktu itu juga tahun baru Tahun baru 2014 2013 gitu Gak salah Kata 2013 2013 Karena punya pengalaman Tidur Mimpi Tidur Eh Punya pengalaman mati Pas tidur Nah Semenjak itu jadi apa ya Jadi rajin sholat Jadi rajin ibadah Soal subuh on time Walaupun gak di masjid ya Soal subuh on time Terus Dan yang lain-lainnya Sampai cuman ya Gak lama juga sih sebenarnya Dan Alhamdulillah Semenjak bergabung Sama Daku Movie Darul Quran Dan segala macem Ya Kita selalu diingetin terus Sama temen-temen kita Sama lingkungan kita Buat Jadilah buat Terus-terus beribadah Buat lebih baik Dari Dini Hasbi Yanti Kapan mau nungguin jenggotnya bang? Maaf tuh Kalau misalnya buat jenggot Gak bisa tuh kayaknya Kenapa? Karena udah Lama-lama aja Gak ada cukur-cukur Tetep aja kayak gini-gini juga Mau pake penumbuh jenggot juga Sama aja Ya jadikan disuruh Menyumbuhin jenggot ya gimana Ya orang saya juga gak bisa Ternyata Kalau kumis sih bisa Dan diantara kumis dan jenggot sih bisa Cuman gak panjang-panjang banget Dari Elisa Ripa Assalamualaikum André Adin Pernah mengalami kesulitan karakter peran selama film gak? Kalau ada peran yang seperti apa? Atau memang setiap karakter sudah dipaskan oleh filmmaker muslim? Syukur Assalamualaikum Assalam Kalau buat peran sih sebenarnya kan Tiap peran itu kan Tiap peran itu kan berbeda-beda Dan emang Karena emang saya gak ada basicnya acting Jadi Tiap peran itu susah Jadi sudah menerikan Angga yang seri ya itu kayak gimana Saya abstin emangnya yang butuh waktu juga Dari Adin Di Ramadhan Cantik Film Bunuh-bunuhan juga Sama Walaupun Ruang Sidang Setan yang jadi setan Dan jadi kameo-kameo di film yang lainnya Apa ya itu bener-bener butuh waktu Dan kadang-kadang Ya saya sendiri sulit membedakan Jadi Kadang-kadang ditegur Karena Itu mirip Sama kakak karakter sebelumnya Jadi emang susah Mis Selam cahaya alam Bang Andre Adin Cipta-cipta terbesar bang Andre Adin sebenarnya apa sih Kalau misalnya Sekarang sih Dari kemarin-kemarin juga Apa ya Karena emang suka film animasi Jadi kalau misalnya ada kesempatan Dan Bisa sih pengennya Bikin film animasi gitu Yang diproduksi ya Yang insya Allah Yang gak jauh lah sama film-filmnya Daku Movie yang Insya Allah inspiratif Dari Afifah Dur 124 Bang Andre Adin Pernah mencintai dalam diam Pernah gak mencintai dalam diam Kalau iya Menyikapinya gimana Apa ujung-ujungnya Mengungkapkan Ditunggu loh Bang jawabannya Ya pasti dong sering pastinya Ya karena Ya saya juga namanya laki-laki gitu kan ya Walaupun saya pendiam-pendiam gini Ya banyak Cuman Ya Saya gak wujud Gak mbak ekspresikan Karena Takut saya berlebihan Ya saya lebih mending Alihkan cinta Cintanya itu ke Orang-orang terdekat saya gitu Ya saya berusaha untuk lebih Dekat lagi ke keluarga saya Dan coba lagi kepada Teman-teman saya Dan pekerjaan saya sih gitu sih Assalamualaikum Kak Adria Adin Kak Adria Adin Suka jengkol sama petai gak? Kalau suka nanti aku masakin Khusus buat kakak Waalaikumsalam Kalau saya pribadi Saya suka Saya suka makanan apa aja Dan termasuk jengkol dan petai Karena emang Rasanya tuh unik Rasanya unik Apalagi setelah itu kan Baunya enak juga Dan kalau misalnya Ada kesempatan Boleh lah kirim Makanan ke kantor kami Dari Sarifatun Nafisah Sarifatun Nafisah Salam menawarkan untuk bergabung Di salah satu PH Dalam penerapan jajian Itu abang harus meninggalin Filmmaker muslim Ini karena abang harus fokus Di PH tersebut Abang terima gak? Terima gak? Waalaikumsalam Nurifatun Ya Nurifatun Nafisah Ya Kalau misalnya Ada tawaran dari PH luar Dan yang mengharuskan saya Keluar dari Daku Movie sekarang Saya bakal negosiasi sebenarnya Karena emang ya Saya punya visi Bersama temen saya Di Daku Movie Untuk membangun sesuatu Dan kalau misalnya Ada yang mengajak Orang mengajak Ya gak apa-apa Asalkan Ya fokus utama saya Tetap disini Kalau misalnya cuman ya Cuman numpang Buat main doang Atau jadi apa Ya gak apa-apa Kan bisa dibagi waktunya Pertanyaan peran apa Yang pengen banget Atau gak dirahdiin Peranin Tapi sampai saat ini Belum terwujud Masalah peran sih Saya lebih suka Baca scriptnya dulu sih Saya lebih suka Baca scriptnya dulu Dan biasanya Di tiap Cerita itu Di tiap Naskah film itu Ada satu karakter Yang biasanya itu Menyenangkan Untuk diperankan Dan itu biasanya Saya juga belum pernah Jadi kalau misalnya Dalam waktu dekat ini Apa ya Yang konyol kali ya Yang konyol Yang Pokoknya yang berkebalikan Dari saya Kan kalau misalnya Film yang berikutnya ini Saya insya Allah Akan memerankan Seorang yang Kayak penjilat gitu ya Penjilat ke bosnya Nah Itu suatu tantangan Baru buat saya Siapa sih Menjadi admin Film yang karena muslim Maaf Kepo saya Kes tau gak ya adminnya Ya kalau misalnya adminnya Si Nggak keren-keren ya Dicari tau sendiri ya Oldi Mutiara Yo Selamat datang Mas Andre Saya ada beberapa pertanyaan Kenapa yang sering berperang Di filmnya Filmnya Keren muslim itu Mas Andre Dan selalu perang banyak Nah itu loh Ya kalau buat Fase pertama Fase pertama ini Ini tahun pertama Dari Daku Movie ini Karena emang kita Indie dan Apa ya namanya Membuat lagi merintis lah Merintis Merintis usaha Merintis usaha ini Ya Kalau misalnya kita nyari keluar itu Itu Lebih butuh aku lagi Dan Makan Makan biaya juga Karena kan kita Emang dengan budget minim Ya kita juga bisa ngomong sih Ke merekanya Nanti kita cuma bayarin Segini sini sini Cuma Ya gak enak juga Gitu kan Nah Biasanya kalau misalnya Kita juga nyari sih sebenarnya Kita nyari keluar Kalau misalnya ada yang cocok Kita langsung panggilin Cuma kalau misalnya gak ada yang cocok Ya Biar kita-kita aja ini Cuma ya Pengennya sih Kalau misalnya tahun-tahun berikutnya Di mulai tahun 2015 2016 ini Kita pengennya Ya gak saya lagi Saya lebih pengen Di belakang Di belakang layar Gitu Jadi biar orang-orang yang baru Yang jadi Fasenya Film-film Deku movie berikutnya Gitu Nah dari Ika Raniyap Apa arti seorang ibu Dan seorang wanita Bagi Kak Andrei Adalah ibu Ibu yang Sosok seorang Yang harus dimuliakan Oleh Saya Karena Ibu saya yang mengandung Ibu saya yang melahirkan Ibu saya yang merawat Dari kecil Dan Saya pribadi Sebagai anak Sebagai anak Laki-laki Saya harus Memuliakan Ibu saya Harus menjaga Ibu saya Dan jangan sampai Ibu saya itu Orang tua saya itu Kecewa lah Sama saya Saya pengen Dengan Kegiatan saya sekarang ini Dan kedepannya Insya Allah Bisa membuat Ibu saya bangga Dan Bisa membantu juga Buat ibu saya Di kehidupan selanjutnya Gitu Mengungkapkan rasa sukanya Terang-terangan Sampai menggoda Terus menik Bahkan Menjang-menjang Emang Perhiasan dari seorang wanita Adalah rasa malunya Dan itu juga Merupakan Apa ya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengingatkan kita Kalau Kita harus menjaga Rasa malu kita Dan hal-hal Pastinya Karena itu merupakan Perang yang lebih besar Dari perang-perang yang terdahulu Karena itu Jagalah Rasa malu kamu Dan hawa nafsumu Jangan sampai Kamu terlalu menunjukkannya Cukup kamu pendam Dan lampiaskanlah Ke hal-hal yang lain Yang lebih baik lagi Jangan terlalu berlebihan Apalagi terhadap manusia Cukup Taruhlah cintamu Yang besar itu Yang dan yang utama itu Kepada Allah dan Rasulnya Begitu sih Ya terima kasih Buat pertanyaannya Yang sudah Kalian kirimkan Di Instagram Dan maaf buat Karena tidak semua pertanyaan Bisa saya jawab Dan Tumpahnya beda Dan serang saya pun beda Dan maaf-maaf Dari saya ada salah Salah kata Semoga bisa diterima Jawaban dari saya Dan Sampai jumpa di Macara berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh